A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim NUN Demi pena dan apa yang mereka tuliskan Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad, bukanlah orang gila Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya Dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak Maka mereka bersikap lunak pula Dan janganlah engkau patuhi Setiap orang yang suka, bersumpah, dan suka menghina Suka mencela Yang kian kemari, menyebarkan fitnah Yang merintangi segala yang baik Yang melampaui batas, dan banyak dosa Yang bertabiat kasar Selain itu juga, terkenal kejahatannya Karena dia kaya, dan banyak anak Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya Dia berkata Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya Sungguh, kami telah menguji mereka orang musrik Mekah Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun Ketika mereka bersumpah Pasti akan memetik hasilnya Pada pagi hari Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan Insya Allah Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang Dari Tuhanmu Ketika mereka sedang tidur Maka jadilah kebun itu hitam Seperti malam yang gelap gulita Lalu pada pagi hari Mereka saling memanggil Pergilah pagi-pagi ke kebunmu Jika kamu hendak memetik hasil Maka mereka pun berangkat Sambil berbisik-bisik Pada hari ini Jangan sampai ada orang miskin Masuk ke dalam kebunmu Dan berangkatlah mereka di pagi hari Dengan niat menghalangi orang-orang miskin Padahal mereka Mampu menolongnya Maka ketika mereka melihat kebun itu Mereka berkata Sungguh Kita ini benar-benar orang-orang yang sesat Bahkan kita Tidak memperoleh apapun Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka Bukankah aku telah mengatakan kepadamu Mengapa kamu tidak bertasbih Kepada Tuhanmu Mereka mengucapkan Maha suci Tuhan kami Sungguh Kami adalah orang-orang yang zalim Lalu mereka saling berhadapan Dan saling menyalahkan Mereka berkata Celaka kita Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita Dengan kebun yang lebih baik Daripada yang ini Sungguh Kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita Seperti itulah azab di dunia Dan sungguh Azab akhirat Lebih besar Sekiranya mereka mengetahui Sungguh Bagi orang-orang yang bertakwa Disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu Seperti orang-orang yang berdosa Orang kafir Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah Yang kamu pelajari Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji Yang diperkuat dengan sumpah dari kami Yang tetap berlaku sampai hari kiamat Bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu Tanyakanlah kepada mereka Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab Terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu Hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya Jika mereka orang-orang yang benar Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan Dan mereka diseru untuk bersujud Maka mereka tidak mampu Pandangan mereka tertunduk ke bawah Diliputi kehinaan Dan sungguh Dahulu di dunia Mereka telah diseru untuk bersujud Waktu mereka sehat Tetapi mereka tidak melakukan Maka serahkanlah kepadaku urusannya Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Quran Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur Dari arah yang tidak mereka ketahui Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka Sungguh Rencanaku sangat teguh Ataukah engkau Muhammad Meminta imbalan kepada mereka Sehingga mereka dibebani dengan hutang Ataukah mereka mengetahui yang gaib Lalu mereka menuliskannya Maka bersabarlah engkau Muhammad Terhadap ketetapan Tuhanmu Dan janganlah engkau seperti Yunus Orang yang berada dalam perut ikan Ketika dia berdoa dengan hati sedih Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya Pastilah dia dicampakan ke tanah tandus Dalam keadaan tercelah Lalu Tuhannya memilihnya Dan menjadikannya termasuk orang yang saleh Dan sungguh Orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu Dengan pandangan mata mereka Ketika mereka mendengar Al-Quran Dan mereka berkata Dia Muhammad itu Benar-benar orang gila Padahal Al-Quran itu Tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam Tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam